Bapak Tota Terima kasih Toba Tivin, tadi pertanyaannya apakah saya sudah siap memimpin Tobasa. Sebenarnya dengan pengalaman saya 10 tahun sebagai ASN, saya siap memimpin Tobasa, siap menerbi melalui jalur politik yaitu menjadi bakal calon berbagai obat di Tobasa Mosier 2020-2025. Saya siap meninggalkan status ASN untuk menerbi di jalur politik yaitu Wakil Bupati Tobasa Mosier. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan. Pertanyaan kedua, apa visi dan misi Bapak untuk Tobasa? Visi-visi saya tentang Tobasa yaitu bagaimana Tobasa itu mantap, itu mandiri dan berdaulat secara panah, yang biasa disebut dengan maduma. Jadi saya ingin mengembalikan, kita ingin mengembalikan Tobasa itu menjadi benar-benar kampung atau bonapasolik yang bersahaja, baik dari segi wisata bagaimana Danau Tumba, Tobasa Mosier menjadi jujuan wisata yang berbasis masyarakat. Tentu dengan bersih, ramah, dan juga menjadi tempat atau rumah kaum miliknya anak muda untuk berkerasan. Jadi kita ingin mengembalikan kehidupan Batak yang terdahulu itu, bagaimana kehidupan yang bersahaja, beradab, dan berada. Untuk pertanyaan terakhir Pak, apa mimpi Pak Tobasa untuk Tobasa? Mungkin karena datang belakang Bapak sebagai dokter ASN? Mimpi saya tentang Tobasa, karena saya seorang ASN dan juga dokter, kita tahu bahwa jujuan betul-betul di daerah itu adalah meningkatkan layanan publik terhadap masyarakat, yaitu menghadirkan negara dalam setia layanan publik di masyarakat. Karena saya dokter, tentu saya akan fokus di layanan publik, terutama kesehatan. Kita ingin menghadirkan layanan kesehatan yang baik dan beradab, dan melayani seluruh masyarakat Tobasa secara adil. Karena kita akan fokus di upaya pencegahan dan promosi. Itulah sebenarnya layanan kesehatan yang modern dan yang juga diinginkan oleh undang-undang. Bagaimana menjaga rakyat supaya tidak sakit? Kita akan memaksimalkan setiap fasilitas kesehatan primer, mulai dari puskesmas, pos bindu, pos siandu, yang akan menjadi garda terdepan dalam layanan kesehatan masyarakat. Di samping, kita juga akan meningkatkan layanan rumah sakit, terutama untuk layanan kesehatan darurat dan juga penyakit lainnya. Dan mimpi saya, rumah sakit itu akan naik kelas, tidak hanya rumah sakit IPC, tetapi juga dengan IPB, dengan beberapa konsultan. Kita mau bahwa Tobasa Mosir bukan hanya daerah wisata, tapi juga menjadi daerah jujur berobat sambil berwisata. Kemudian, karena saya juga seorang birokrat, sesuai aman dan menemukan reformasi sebenarnya, bagaimana mereformasi birokrasi, saya mau benar-benar ASN sebagai aparatur negara yang melayani dan mengabdi kepada rakyat. Bukan sebagai alat politik, bukan sebagai alat dikuasaan oleh bupati. Kita ingin mengembalikan maruah ASN yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Asar 45 untuk mengabdi kepada rakyat, bagaimana rakyat dilayani, bagaimana negara hadir melalui ASN untuk melayani rakyat. Dan saya ingin bahwa dalam setiap rekrutmen, pengangkatan dan penempatan ASN dalam setiap jabatan harus clear dan bersih, dan tentu harus transparan. Ada merit system namanya, bagaimana menempatkan ASN sesuai kapasitas, kompetensi, dan profesionalismenya. Tentu dengan track record yang baik, kita akan menjadikan ASN ini yang bersih dan clear. Tidak ada jual-jual jabatan. Itu janji saya dan fokus kita, bagaimana ASN ini dekat dan menghadir di tengah-tengah rakyat. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Pak Tata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.